musik ke Jepang, Melayu, dan lain sebagainya jadi please, subscribe kita ada di kolam lobster yaaa oh gini ya lobster ya? gaya lobster air asli coba ini tawar ini tawar pak air tawar tapi disini juga ada lobster dari air yang berbeda eh papa, hati-hati laut asli indonesia coba ini pegang hati-hati mau cat ya nah bedanya adalah tetap kalau lobster laut asli indonesia gak ada capitnya ini bohongan kan? tapi bentuknya mirip dengan lobster laut kalau lobster laut indonesia seperti itu kalau lobster laut yang import dari kanada dan luar negeri seperti ini tapi ini lobster laut dua-duanya? ini kapitnya 4 ada capitnya ini gak ada capit yang asli indonesia ini jenis yang bapak pegang jenis mutiara nah tapi kalau lobster air tawar yang kita ternakan disini ini dia ada capitnya seperti lobster laut seperti lobster laut yang import tapi air tawar ini asli indonesia atau apa yang air tawar? kalau air tawar ini kita kembangkan import dari Australia karena ini pertumbuhannya sudah 40% lebih cepat dari takapan alam yang asli indonesia hanya ada di Papua jenisnya macam-macam ini kalau kecapitnya gak? belum pernah coba apriir! gak kan putus kan? dia yang tajam cuma di ujung jadi kalau kecapitnya cuma ada dua lubang aja dan kita sudah siapin ada obat merah jangan apa cara megangnya gimana sih? pegang kepalanya pegang kepalanya kalau pegang kepalanya capitnya gak bisa ke belakang tapi gak berontak dia kan kalau misalkan udang gitu gak mau diem dia oh ini juga gak mau diem cuma sudah dilatih dia sudah dilatih ke kiri oh dilatih ada facialnya dan yang dipegang ini adalah yang cowok bedanya yang betina? yang jantan capitnya dan merah coba 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 yang betina biar dicamanya nah ini kebetulan kita berada di kolam oh bang 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 ini yang betina eh papa kok gitu gitu pak nah itu tadi yang bapak bilang kan berontak ini berontak coba asal megang satu asal megang satu enggak ini betina ini yang betina capitnya garam merahnya lalu kemudian eh papa itu yang jantan tempat tipisnya ada dua eh kebalik nah ini dia dikasih pertama dari ekor satu dua ada dua dua bapak kok menghatiin tempat tipis sih? ya perlu dong kita mau mengawin kalau betina kalau betina dia tempat tipisnya ada dua juga cuma bukan di paling bawah ketiga dari bawah yang tipisnya ehm laki-laki itu kaki pertama dari ekor ada tonjolannya dua kalau yang betina ketiga dari bawah satu dua tiga ada lubangnya dua nanti dari dua lubang ini tempat dia keluar telurnya jadi uniknya gini ya lobster ini kalau kawin dia akan saling berhadapan jadi saling face to face jadi saling berhadapan bisa jantannya di atas atau betinanya di atas kemudian jantan atau betinanya di atas kemudian jantan atau betinanya di atas? ee kadang-kadang terserah mereka sih saya juga akan mengatur juga sih kalau benar juga sih ya nah kemudian jantan akan taruh sperma disini warnanya putih keras lalu 24 jam kemudian dari dua lubang ini keluar telurnya pluk kena dibuai sperma turun ke ekor telur seperti ini oh itu telur? ini telur itu telurnya nah telurnya kayak gini cuma harusnya lebih banyak ini jumlah telurnya sedikit ini bisa menetas disini? iya tapi seharusnya bukan disini pak jadi kita di sebelah sana ada kolam penetasannya cuma ini kualitas telurnya nggak bagus cuma sedikit jadi kolam banyak kalau banyak biasanya bagus ada berapa telur? satu betina ini bisa sampai 700 sampai 1000 butir bagus? banyak menetas semua tetapi nanti pada waktu dia menetas dia akan mengalami proses bayinya udah jalan-jalan ya mengalami proses tambah besar dia akan ganti kulit seperti ini contohnya kirain aku tadi itu mayat ini dia tapi kosong nggak ada isinya ganti kantor di belakang di sana juga ada tuh coba diambil aja di belakang sana yaa itu semua ya dagingnya keluar sampai ke kumisnya dagingnya keluar semua berapa lama? kalau masih bayi beberapa hari ganti kulit tambah gerai ganti kulit nah begitu dia ganti kulit dagingnya kan keluar begitu dagingnya keluar kalau ketemu temen yang lain temen yang lain capit tarik makan loksernya dimakan yang lain namanya kaniba oh makanya dia sembunyi betul berapa lama dari ganti kulit sampai akhirnya mengeras lagi kira-kira 2 hari oh 2 hari ini ya oh sebelumnya mah tidak keras tidak keras begitu dia baru ganti kulit dagingnya lembek sekali dan nanti bisa dimakan temennya bahkan kulitnya juga ini dimakan ini udah tinggal separoh iya betul 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 dan kalau klopter dimakan temennya habis gak ada sisa dagingnya habis yang sisa cuma ini nih itu apaan? 2 butir batu putih ini adalah kalsium yang akan harusnya digunakan untuk pengerasan kulitnya lagi aduh papa tapi saya mau masing makeup oh nanti apa-apa nanti gue ini lagi ya nah silahkan ke bawah nah itu ini kalsiumnya jadi kalau dia selamat gak dimakan temennya itu akan dihancurkan lagi dari kepalanya untuk pengerasan kulitnya lagi oh kalsiumnya kalsiumnya oh ibu ini berarti dia gak selamat? gak selamat berarti kalau ada 2 butir ini ada 1 ekor yang habis dimakan temennya ini iumu banget buat kita jadi ini tuh berada di bagian mana? di bagian kepalanya jadi kalau misalnya ini lobsternya nah kalau di ronsen itu dia ada di sebelah sini nah kayak ini sekarang ini kalau kulitnya keras ini sudah tidak ada? sudah gak ada karena dia sudah jadi kulit tapi kalau masih lembek ini ada nanti ini akan dihancurkan untuk pengerasan kulit kok bapak tua sih? kok bapak tahu sih? kan saya ada nulis buku juga jelek-jelek gini tapi kalau saya ada sedikit tahu lah buku-bukunya apa pak jadinya pak? jurus sukses budidaya lobster yang tawa oh cen-cen cen-cen ya ampun coba pegang dia kalau kecapit lobster jangan ditarik badannya kalau makin ditarik makin kenceng jadi biarinnya dia menggantung begini dia akan lepas sengah sendiri bisa putus gak pak? oh bisa kalau kita pegang capitnya dia bisa menggelepar-gelepar kemudian dia bisa memutuskan capitnya sendiri jadi misalnya dia kalau ketangkuk sama temennya kemudian temennya itu ditangkuk sama musuhnya kemudian musuhnya mau makan dia atau apa dia akan bisa nyokotin sendiri anggota badannya tumbuh lagi gak? tumbuh lagi berapa lama? ganti kulit tumbuh lagi lebih kecil ganti kulit kedua lebih gede ganti kulit ketiga kurang lebih sama seperti aslinya semua anggota badannya kumisnya capitnya kakinya tangannya kalau ganti kulit buntung tumbuh lagi ganti kulit kecuali dua anggota tubuh matanya kalau matanya buntung gak bisa tumbuh lagi dan yang kedua jangan coba-coba dibuntungin yaitu kepalanya dia mati pak makanannya gak apa-apa ini pak oh lobster ini dia pemakan segala omifora omifora jadi kita bisa makan kasih makan daging kasih makan jagung dan sebagainya tapi kalau disini ada kasih makan pellet buatan sudah mengandung protein dan sebagainya eh pak kita tangkep boleh gak pak? oh boleh lomba tangkep ya nah cara tangkepnya gini saya ajarin dulu nanti setelah itu coba tangkep sebanyak-banyak oke nah caranya gini ini dia bersemunyi di dalam namanya rooster rooster diangkat dulu roosternya kemudian dituang ke serokan setelah itu baru taruh disini oke oke bisa bisa pak oke ini gue lepas dulu ini tuh bernapas dengan apa sih pak? insang? dia bernapas dengan insang oh insang jadi lobsternya bernapas dengan insang beda dengan ikan cupang disitu kita ada taruh ikan cupang juga itu bernapas dengan labirin jadi dia bisa mengolah oksigen dari udara langsung oh cupang tuh betul makanya cupang gak usah pakai aerator gak usah pakai apa-apa betul lele juga sama burame juga sama itu dia bisa mengolah oksigen langsung dari udara kok bapak tua ya tau 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 ya oke ayo siap oke oke siap oke oke siap waktu kita lakukan dalam berapa menit? 2 hari 5 menit 3 menit 3 menit oke siap siap ya 1 2 siap siap ini bapak ini mengambil dengan sangat pintar wah gak perlu pakai serok langsung roasternya dituang ke serokon satu tindakan yang sangat baik sekali nah disitu lo yang dipanasi masukkan lobster baru masuk satu bapak ini udah masuk beberapa ekor ini ngomong bapak ini siapa? alksan alksan ya oke sedangkan nikola saputra oke oke sedikit lagi waktu ini sudah hampir habis wah tuan tanah semakin panas enggak dingin bapak jangan ngarang ya ha 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 kemira 8 8 8 7 ayo sedikit lagi ayo cepat 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 belum pak belum pak belum masih tunggu tunggu oke ya waktunya habis oke 1 oke yoo asik oke kita lihat set ekor yang didapatkan, oke cukup Nikolas Nikolas oke semua finalis maju ke depan, kita gak suka deh kalau gak youtube oke disaksikan oleh para tim, kita akan menghitung jumlah lobsternya ya oke punya bapak Nikolas bapak Nikolas satu, dua, tiga empat lima, enam tujuh lapan, sembilan oke sekarang punya pak Irfan hitung-hitung ini jackpot gak dihitung palsu oke siap satu, dua tiga, empat lima, enam tujuh, lapan empat 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 tiga, empat lima, enam empat Tujuh Dapan Sembilan PULUH SEBELAIN Biasanya sujud syukur juga lo menang Iya juga sih Kan saya menang pak Boleh kali Saya minta Pemenang yang kalah Megangnya gini nih Gitu Tutup Gila Gila Kan lu udah pengalaman tadi dicapit Enggak kalau lobster enggak Emang akan selalu ngapit Biasanya begitu Oh saya enggak percaya Coba dulu yang ini Kak Irfan dulu Ceput-ceput Mau yang kecil? Beneran ada yang kecil pak Mana-mana jenis Coba maksudnya tentara serokin yang kecil Wah Kak Irfan ngergain ini mah Enggak apa-apa kalau yang kecil enggak masalah deh Ada telepon tadi Enggak 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 Ini gini doang Gini doang tuh 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 Lepasin pak Tuh 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 Senut-senut dikit Tuh 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 sama harimau biasa aja sama lobster gak tau beda kak rasanya kak mukanya lo pusat cepet kalau mama lia boleh deh raja harimau gak nih mama niu coba oke siap gak apa apa dia harimau berani banget loh beda ini kak di luar ruangan ini di luar jangkauan ini coba oke 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 nikolas, nikolas sekarang gak, gak udah gini-gini tadi keluar 1,2,3 2,3 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 kalau beli belakang apa satinya disini tekan ukuran mulai dari 50.000 sampai 100.000 perekor oh gitu ada yang lewat sumpah kak lu bukannya pake sendal gak, gak pake sendal dia mau pake ini pak saya mau beli dong pak apa gak usah beli apa gak usah beli ga usah beli masuuuk eh gue buat di kolam panjang gue deh boleh boleh dia mau ga di itu di kolam di kolam lu boleh yuk 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 yang agak kecil 50.000an yang agak gede agak gedean aja pak boleh oke oh ini koles oke sobat terimakasih ya kita mau pilih lobster dulu disini Bapak, makasih ya BFC Farm, ada IG nya? ya, BFC Mini Farm Mini Farm, oke ada Youtube juga ya? Youtube nya ga ada, Lobster Air Tower BFC Farm oke deh, kita pamit ya thank you, ngemenin kita sering-sering kali dua siap! ya oke ya gimana pas? musik gue mau berburu lobster buat di kolam panjang gue ya harganya satunya Rp100.000, yang kecil Rp50.000 karena gue, orang kaya gue beli satu ekor dua lah biar terpasang, biar bisa beranak mana yang biru, mana sih? ya nanti kalo di tiara di air bersih ganti kulit akan jadi biru dia iya to think that I was gone trapped inside fake reality better days will never come for me how can I be honest with myself when I'm always playing someone else once in a while once in a while I get tired of talking I put on a smile and let my alter ego out wherever I would go the stains will always show Packingnya nggak perlu pakai air, langsung ke korekom. Busta dibasain lembab, udah. Busta dilembabin aja? Iya. Ini bisa tahan sampai berapa? Sampai sore sampai pagi bisa. Oh berarti dia amphibie dong ya? 24 jam kali 2 bisa 2 hari 2 alam. Berarti dia amphibie dong, hidup di 2 alam. Kayak kodok. Iya kak? Iya kak? Iya kak. Buku. 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 Ha? Udah? Udah ga? Udah ga? Udah ga. Udah ga. Udah ga. Terima kasih telah menonton!